Intro Kawah ini terletak di dekat kota Cik Sulu di semenanjung Yucatan, Meksiko Pada 19 derajat 18 menit lintan selatan dan 127 derajat 46 menit bujur timur Dengan diameter 180 meter dan kedalaman sekitar 900 meter Itu merupakan kawa dampak terbesar ketiga di bumi Menurut survei, tanda-tanda pertama kawa ini berasal dari tahun 1960-an Kata Jaime Urutia Fukugauchi, yang merupakan seorang peneliti di Institut Geofisika Universitas Otonom Meksiko Yang meyakinkan bahwa setelah menjelajahi lapisan tanah di Teluk Meksiko Di semenanjung Yucatan, anomali gravitasi tertentu terdeteksi di lapisan karbonat Tidak seperti struktur geologi umum yang memiliki bentuk tidak beraturan Gambar muncul sebagai pola melingkar dan konsentris Terlepas dari ukurannya, itu tidak ditemukan sampai tahun 1970 Oleh ahli geofisika Antonio Camargo dan Glenn Penfield pada survei minyak Penfield memeriksa informasi yang dikumpulkan di Yucatan Utara Dan menemukan lengkungan bawah tanah yang sangat simetris di cincim berdiameter 70 km Ahli geofisika memperoleh peta tanda gravitasi semenanjung yang dibuat pada tahun 1960-an Penfield menemukan lengkungan lain Meskipun yang ini terletak di semenanjung Yucatan dengan puncaknya mengarah ke utara Membandingkan dua peta, dia menemukan bahwa dua unsur yang ada di peta tahun 1960-an Dan yang dia temukan membentuk lingkaran dengan diameter 180 km Dengan pusatnya sangat dekat dengan kota Cik Sulub Ahli geofisika hampir yakin bahwa fitur geofisika aneh di semenanjung Yucatan ini Disebabkan oleh bencana alam di beberapa titik dalam sejarah geologi bumi Yang berasal dari periode Kreta Kios akhir sekitar 65 juta tahun yang lalu Meteorit itu diperkirakan berdiameter sekitar 10 km Sehingga ketika bertabrakan membentuk kawah dengan diameter 180 km Dan melepaskan energi diperkirakan 4,3 x 10 pangkat 23 Joule Setara dengan sekitar 191.793 gigaton TNT dalam waktu pengaruh Dampaknya menimbulkan tsunami besar ke segala arah yang melulu lantahkan Pulau Kuba Emisi debu dan partikulat menyebabkan perubahan lingkungan yang menutupi seluruh permukaan bumi Dengan awan debu Urutan ini bertepatan dengan hipotesis fisikawan Amerika Yaitu Louis Walter Alvarez Dan putranya ahli geologi Walter Alvarez Tentang kepunahan dinosaurus Yang percaya bahwa itu bisa saja terkena meteorit sebesar ini Teori ini diterima secara luas oleh komunitas ilmiah Bukti utamanya yaitu lapisan iridium yang tipis dan tersebar di batas geologis ini di seluruh dunia Iridium adalah logam langka di bumi tetapi berlimpah di meteorit Efek ini dianggap sebagai sebagian atau seluruh kepunahan antara periode kapur dan tersir Kawah telah menjadi subjek studi geokimia, analisis inti, mikroskop elektron, dan stratigrafi Antara lain yang telah menyebabkan hipotesis yang kuat Termasuk bahwa proyektil harus berdiameter sekitar 10 km Dan menembus semenanjung stratigrafi Bumi dengan kecepatan 10 km per detik Itu pasti tabrakan berkecepatan tinggi Karena itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan Apa yang tersisa dari material Dan ada bukti bahwa suhu dan tekanan tinggi dari tumbukan menyebabkan pencairan Kawahnya terpelihara dengan baik Kerumitannya adalah itu bukan mangkuk Tetapi yang berbeda Yang dapat digambarkan sebagai serangkaian cincin konsentris Analogi yang sempurna Yaitu menganggapnya seperti melemparkan batu ke dalam air dan cincin Cembung pusat Yang dikenal dalam geofisika sebagai elevasi struktur pusat Hal ini ditutupi oleh 2-3 km sedimen Atau tidak diregukan lagi Membantu melindunginya Meskipun berada di bawah air Yang telah dikonfirmasi oleh pengukuran gravitasi yang dilakukan oleh kapal penelitian Maurich Ewing Setelah menganalisis struktur kawah Kita tahu bahwa kawah itu memiliki 4 lapisan yang menunjukkan rangkaian peristiwa yang terjadi Lapisan bawah sebelum tumbukan mengandung mikrofosil khas periode kapur Kemudian diikuti lapisan material yang terlontar saat tumbukan Di atasnya adalah lapisan yang terbentuk dari sisa-sisa bola api Dan akhirnya sendimen setelah bencana Fosil pada lapisan pertama dan terakhir berbeda Menunjukkan bahwa spesies telah berubah Di sisi lain Antara lapisan pyrosfer dan lapisan yang sesuai di Kenozoikum Ada ruang tanpa sisa-sisa fosil Yang disebut lapisan laut kosong Yang merupakan tanda waktu laut, pemulihan kehidupan, dan ekosistem Banyak misteri kawah Cik Sulub masih terkubur Meksiko telah meminta UNESCO untuk mengakui kawah tersebut Sangat sedikit yang bisa dilihat wisatawan karena dampaknya sudah lama sekali Wisatawan mengunjungi salah satu dari sedikit peninggalan yang masih ada Kenozoikum yang mengesankan di mana anda dapat berenang di antara ikan dan akar pohon yang menggantung Tetapi mereka tidak menyadari bahwa fitur geologis ini ada hanya karena mereka terbuat dari batu kapur yang lunak Okampo telah mengunjungi tempat itu beberapa kali Tetapi percaya bahwa hanya sedikit orang yang tahu betapa pentingnya itu Ini adalah tempat yang unik di planet kita Itu benar-benar dan harus dilestarikan sebagai warisan dunia Ledakan asteroid Cik Sulub menandai berakhirnya era Mesozoikum Ledakan tersebut juga dikenal sebagai peristiwa kepunahan masa kapur tersir Yaitu kepunahan masal spesial hewan Tak terkecuali dinosaurus dan tumbuhan berskala besar dalam rentang waktu periode geologis yang sangat singkat Karena peristiwa itu, bumi harus melewati waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki segala kekacauan yang terjadi di dalamnya Itulah tadi penjelasan terkait kawa Cik Sulub yang terletak di Meksiko Setelah mengetahui informasi ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan komen di bawah Dan jika kalian suka video kali ini jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Oke, thanks for watching and see you the next video